What's up basketball fans, welcome back to Trash Talk Bagi berenggur Kipadila dan kita baru selesai melihat pemilihan DBL All Star Dan di sebelah gue ada salah satu yang kepilih yaitu Vaizatus Soyma dari SMA Negeri 8 Semarang Eh Malang, hampir gue salah Apa kabar? Panggilannya Ais ya? Ais Oke Ais, kita mau cerita-cerita dikit dulu ya Pertama gue bilang congratulations dulu, udah kepilih untuk kedua kalinya Kalau bisa ke Amerika lagi sekarang Tapi mau cerita dikit nih, Ais pertama kali suka basket itu gimana? Dan kenapa? Ya jadi awalnya kenal basket itu di SMP, lihat DML School aja gitu Awalnya itu saya belum tangkis, terus habis itu pindah basket Karena lihat DML School aja gitu Terus akhirnya latihan-latihan-latihan Terus ternyata kok saya suka gitu Seneng, rame-rame Terus juga kayaknya passion saya emang di basket Yaudah akhirnya disitu ya saya usaha keras, latihan Gimana caranya biar bisa makin bagus setiap harinya Dan Ais ini kan asalnya dari Malang ya Nah basket itu di Malang gak untuk putri ya? Untuk spesifikasi untuk putri itu gimana sih? Apaya kayak besar gak sih? Banyak gak sih cewek yang main basket juga di Malang? Untuk angkatan saya lumayan Tapi untuk angkatan ke bawah saya ini agak turun kayaknya Menurut saya sih gitu Jadi untuk pemainnya kayak anak-anaknya tuh Di angkatan saya lumayan-lumayan lah Bagus-bagus, tinggi-tinggi, anaknya Dan ini kan di DBL Camp untuk kedua kalinya nih Ada bedanya gak sih sama yang tahun lalu? Dari campnya sendiri beda ya Jadi kalau sistem yang kemarin sama yang sekarang beda Kayak latihan-latihannya juga beda Pelatihnya cuma ada dua yang sama Yang lainnya beda Jadi cara pikir mereka juga beda Ilmu yang kita dapet juga beda Gitu semuanya Kalau Ais tuh di DBL Camp ini tuh Paling suka bagian mana sih? Saya suka yang one on one drill Nah karena jago one on one nih? Oh enggak juga Cuma seru aja gitu Pelatihnya juga menyenangkan gitu bawahnya Dan Ais nih kalau denger-dengar katanya Posisi men biasanya posisi apa? Naturalnya apa? Natural? Sebenernya 4-5 Cuma saya lebih suka main 2-3 yang atas Tapi tadi gue denger-dengar katanya disini Dicoba untuk main point guard satu Nah ini Ais kesulitan gak sih main jadi point guard Setelah biasanya kita main 4 atau 5 naturalnya Ya itu kemarin langsung ditembak aja gitu Sama batinya Kamu main point guard? Maksudnya Waduh saya belum pernah main point guard tuh Yaudah saya bakal coba kayak gitu Setelah ngelakuin awalnya kayak Ya oke lah bisa lah Tapi lama-lama kayak Waduh pusing juga Jadi point guard harus bagi bola Harus gini Ternyata gini jadi point guard gitu Pusing sih Tapi kalau aku liat ya Aku nonton beberapa hari ini ya Ball handlingnya sih gak kayak Pemain 5 atau 5 Apa 4 atau 5 sih Ball handlingnya bagus sih Tapi emang Apakah Ais sering liatkan dribble sendiri Atau gimana sih Iya kalau pelatih saya sih bilang kayak Meskipun kamu main tinggi Kamu harus bisa semua posisi Jadi dribble harus bagus Shooting harus bagus Ya itu yang saya lakuin Jadi dribble saya Pokoknya gimana caranya harus bagus gitu Tapi kan Ais udah pernah ke Amerika kan Tahun lalu ke Los Angeles sama DBL juga Kalau Ais sendiri ya di Amerika tuh kenangannya Apa sih yang paling Apa yang Ais paling inget deh Tahun lalu gitu di Amerika Yang paling diinget waktu latihan sama Jordan Lawley Oh oke itu seru sih Jadi itu belajar apa aja tuh dari dia tuh Dia banyak ngajarin kayak Gimana cara nyuri langkah buat layup Terus kayak dribble yang lebih efisien Kayak gitu sih Terus dia ganteng juga ya Cewenya salah fokus semua Jadi kalau cewek-cewek tetep ya Kalau latihan ganteng tetep salah fokus ya Dan yang terakhir deh Ais kan ini abis ini kuliah kan berarti kan Ini gue mau coba colongan ya Udah ada pilihan kampusnya? Apa masih rahasia? Ada beberapa Tapi masih dipikirin lagi Masih belum pasti diisi Terakhir juga Cita-cita Ais Dibahas gitu Mau terus sampai profesional nanti Atau mau ikut tim nasional atau gimana? Ya target saya sih Timnas senior ya Timnas senior Indonesia Tapi sekarang udah ikut timnas U18 ya? Ya junior kan masih junior Tapi udah start yang bagus lah itu Waktu itu tanding sama tim nasional di mana? Di India Yang FIBA Asia U18 So Ais Thank you banget nih Udah mau di interview Lancar loh nih untuk anak umur segini Oke banget nih cewek Ini Actually ini pertama kalinya Trash Talk Yang cewek nih Tamu cewek Jadi ini kehormatan banget nih Ais nih Disini nih Dan guys jangan lupa untuk follow Ais Guaya belum follow nih Di Instagramnya Ais Instagramnya apa nih? At Ais Faizatus Oke ini Oh iya satu lagi gua lupa mau nanya Ini temennya Adelaide nih Tim nasional kemarin Kok sama Adelaide gitu sering main bareng gak sih? Main basket bareng? Jujur aja kalau di Malang sih Kita beda klub Beda klub beda sekolah Jadi jarang Jarang banget Justru ketemunya tuh kalau TC TC untuk Jatim TC untuk Malang Gitu baru ketemu Tapi temen curhat gak nih? Iya kalau Iya curhat curhat Jadi guys Thank you banget Ais sekali lagi thank you Good luck Untuk DBL Allstarnya nanti di Amerika ya Sukses terus buat karir basketnya juga So guys thank you udah nonton Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys And I'll see you We'll see you next video Thank you guys Good job man